Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi dengan SCHTP Di konten kali ini, saya akan membahas Modus penipuan melalui Kerjasama iklan, yang tentunya Itu akan sangat merugikan Kita guys, biar kalian Tidak tertipu, simak videonya Kali ini Oke guys, sebelum kita lanjutkan Pembahasan kita, jangan lupa kalian Subscribe dulu, dan Tombol loncengnya dinyalakan dulu, biar nanti Kalau ada update lagi, kalian tidak Ketinggalan guys, oke guys Kita langsung saja membahas tentang modus Penipuan berbasis iklan ini Jadi, tadi siang Saya mendapatkan email Mendapatkan email Dari Nancy Martinez Saya tidak tahu siapa itu Nancy Martinez Yang jelas, diisi emailnya Dia mengajak saya untuk Mempromosikan software Mungkin klien dia, atau software Perusahaan dia Untuk masuk ke dalam Konten saya guys Ini kata-katanya seperti ini Jadi intinya Dia mengajak untuk berkolaborasi Mungkin ya Intinya dia mau Agar saya mempromosikan Produk milik dia guys Tentu saja Siapa yang tidak senang guys Kalau mendapatkan Penawaran iklan seperti itu kan Ya makanya Saya langsung membalas Dengan bahasa Inggris Yang hasil translate Dari Google guys Itu karena Pakai bahasa Kita translate aja guys Aku lagi males Untuk pakai Langsung tulis Inggris guys Oke Tidak lama kemudian Dia menjawab lagi Halo Sorry to keep you waiting so long What do we need from you Oke ya Katanya Mohon maaf Kalau kamu menunggu terlalu lama For reference edius Saya tahu edius guys Itu adalah salah satu software Yang menurut saya adalah Software yang besar Makanya Saya agak tertarik Oh ternyata produknya edius Oke kita lanjutkan ya For reference edius The largest video editing And editing company On the market What do you think about this Oke Ya You must promote The largest video editing company Edius positively Jadi saya harus mempromosikan Produk edius Secara positif Tentunya karena ini kan adalah promosi Jadi bukan review gitu kan Ini harus benar-benar Tidak ada negatifnya Harus positif Untuk semuanya You can indicate That the insert is advertising But in a positive And supportive tone You must also insert A link to our website Hrps Ediuseditor.net In the first part Of the description Jadi intinya Saya harus mengatakan Kalau ini adalah iklan Dan harus menyertakan Link ini Ediuseditor.net ini Di deskripsi saya Saya akan membayar Kamu 10% Dari setiap pembelian Dari Orang yang mungkin Berkunjung Setelah menonton video saya Tadi agak bingung juga Bagaimana Saya bisa tahu Kalau Orang yang Beli Produk edius itu Dari tempat saya Gitu kan Karena disini Saya tidak menemukan Link Afiliasi Biasanya kalau ada link Afiliasi Atau link referral Di ujungnya Ada tulisan lain Di sini Tidak ada Makanya Aku tadi agak Sedikit bingung Tapi nanti Aku jelaskan Di akhir video Kita teruskan dulu Video harus ada Tidak jauh-jauh Dari sini mungkin Program overview A general Approval of the program Is possible Through the video Interaction with the program So in your video Zebra working Procution Of all programs Intinya Saya harus mempraktekkan Apa yang ada Di dalam Program tersebut Seperti Semacam tutorial Begitu ya Mungkin seperti itu Atau menjelaskan Perbagian-perbagian Dari program Yang saya iklankan Itu Menyajukan Katanya Dibayar General recommendation Of the program Positive feedback In video Of the program Has and advantage In use We provide you With a special version Of the program Jadi ini Dia memberikan saya Program khusus Untuk iklannya Dia memberikan Seriakinya Ini NKT 1384 54864 Oke Kalian Kalau mau Coba cek aja Ini ya Kalau ini bekerja Untukmu Cek konten Yang ada Di bawah Ini Oke 2 Sample video Yang akan digunakan Untuk Sample Awal Mungkin Ya Begitu Terus Yang kedua Adalah Video editor Edius Pro Oke Jadi ada Dua Katanya Kalau saya Berhasil Memasukkan kode Ini Be sure To write down How much you want For this Type of ad Pastikan Berapa yang Kamu inginkan Untuk iklan ini Wow Jadi dia Kayak Nawarin Atau gimana Jadi Saya juga Tidak tahu Maksudnya Apa Mungkin dia Nawarin Kamu mau Dibayar Berapa Untuk iklan Ini Oke Saya Minta Yang Gede Gede 1000 Dollar Buat Beli Susu Anak Saya Link To Save For Downloading The Asya Ini Adalah Link Katanya Untuk Download Software Itu Oke Jadi Saya Sudah Download Guys Ini Edius Setup Besarnya Cuma 2 Mega Aku Agak Aneh Juga Cuma 2 Mega Kita Coba Cek Kedalam Edius Setup Ini Kecil Banget Ya Saya Gak Tahu Apakah Dia Nanti Download Sendiri Tapi Saya Kayaknya Gak Berani Untuk Instal Ini Sudah Selesai Mungkin Sudah Download Program Sudah Menload Program Ini Katanya Untuk Email Ulang Oke Jadi Dari Email Ini Sebetulnya Tidak Ada Masalah Semuanya Tidak Ada Yang Mencurigakan Cuman Yang Mencurigakan Pertama Adalah Katanya Tidak Mencurigakan Tapi Mencurigakan Yang Bikin Saya Curiga Adalah Nama Dari Email Ini Ya Ini Nancy Martinez Dia Menggunakan Email Nancy . Martinez . Suuk Dia Pakai Suuk Kalau Kamu Orang Sunda Pasti Kamu Tahu Suuk Itu Adalah Kacang Tanah Jadi Dia Menggunakan Email Kacang Tanah Suuk Satu Kali Laseju At Centrum . CZ Centrum . CZ Ini Bahasanya Pakai Bahasa Apa CES 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 ininya kurang meyakinkan apalagi ini ada pakai suuk segala begini itu harusnya kalau misalnya dia dari perusahaan edius ya mungkin disininya dia pakai edius ya misalnya seperti itu atau misalnya dia punya perusahaan lain misalnya dijelaskan di email pertama misalnya dia dari perusahaan mana ini tidak guys dia langsung bilang kepada edius pro gitu kan jadi saya saya pikir dia dia itu pekerja edius ya marketingnya edius ya ternyata dia malah bikin emailnya di centrum.cj Oke itu yang pertama yang kecurigaan saya lalu yang kedua adalah HTTPS edius editor.net coba kita klik ini ternyata ini adalah website milik Rusia ya dan ini juga website-nya tidak bisa dibuka coba saya transfer ke bahasa Indonesia situs edius editor.net tidak ditetapkan ke IP51 ini tidak bisa dibuka di Indonesia jadi ini kayaknya khusus untuk di Rusia saja ya artinya website ini juga agak ngeri-ngeri coi karena bahasanya ini kalau saya kalau udah nemu bahasa gini ya jadi diingat waktu kemarin YouTube saya dicuri dengan email-emailnya ini tulisannya persis banget kayak gini ya oke ya setelah itu bukan cuman itu guys kita coba cek juga website ini kapan dibuat karena pasti ini ada tanggalnya ya dibuatnya website ini coba kita klik salin ya di sini di atas lalu kita masuk dulu ke kuis lockup seperti biasa guys seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya pernah ya kalau misalnya saya meneliti sebuah website saya pasir pakai ini ya klik lalu kita klik Oh ini pada di selalu muncul ya pada demo Yadi selalu muncul karena saya sering searching penjema Yadi di beranda saya untuk menonton konten-konten dia yang terbaru oke edius editor.net kita coba lihat ya kita cek terlalu regresa registran registran country dia dari Amerika tapi tulisannya Rusia ini makin ngeri aja cuy url hostinger ya dia pakai menggunakan hostinger registratus kalian transfer debts dattes atau umurnya ini baru 80 hari cuy dibuat tanggal 13 bulan 11 2021 expire tanggal 13 jadi dia menyewa satu tahun ya bulan 11 2022 update terakhirnya itu dia update di tanggal 12 bulan 1 jadi ini masih 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 bayi sekali jadi baru 80 hari ya terus nama servernya Cecilia.ms nama servernya ini ada dua server terus tes kontaknya terus garia address line to New York di orang New York ini alamat emailnya setelah itu tersebut 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 terus IP location nya dia dari Oh dari Brazil ya so follow ya Brazil ASN nya juga dia pakai ASN Brazil tapi enggak tahu ya dia benerannya ada dimana di apakah di Rusia atau dimana ya yep Oke jadi ini intinya website ini ya ini agak berbahaya cuy softwarenya terutama yang software ini kalau kita install saya bukan mau nakut-nakuti cuy karena saya pernah mengalami juga ya kemarin sempet dicuri akun saya karena sembarangan menginstal software yang ya kebanyakan software-software bajakan cuy makanya mulai dari sekarang saya nggak akan pakai bajakan ya mending pakai yang trial aja ya 30 hari ya karena resikonya ya nanti kena bajak lagi cuy kalau saya bahas misalkan panjang kamu bisa tonton aja di video sebelumnya nanti ya jadi ya nggak usah dibahas lagi ya ini kalau misalnya kita install ya ini bisa dicuri data-data kita cuy karena sepertinya dia akan memasukkan semacam trojan virus trojan ya mending kalau misalnya antivirus kita update ya masih mending apalagi kita misalnya pakai antivirus yang terupdate ini kalau misalnya antivirus yang belum di update apalagi tidak pakai antivirus bisa-bisa ya hilanglah semua data-data kalian jadi dia mencuri semua data-data kita jadi data-data yang penting ya dan biasanya ya para hacker ini menyerang para konten kreator yang sudah menghasilkan adsense untungnya kemarin channel saya bisa kembali lagi diperbaiki cuy walaupun ya harus menunggu lama gitu kan jadi ya buat kalian hati-hati saja kalau ada tiba-tiba email yang mengajak kerjasama untuk mempromosikan produk mereka kita harus melihat secara detail ya jangan langsung sembarangan kita install kita juga searching-searching ya bisa di Google bisa di YouTube atau dimanapun ya yang penting kita harus tahu dulu ya latar belakang mereka ya atau perusahaan yang mau bekerja sama dengan kita begitu cuy Oke cuy ngintus aja ya konten saya kali ini terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe like and comment terima kasih yudadayu bye-bye wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati